Tak dapat membendung perasaan, Suga BTS menangis di atas panggung saat menggelar konser solo terakhirnya di Seoul. Pada hari ketiga konser, Suga BTS tampak terbawa emosi dan meluapkan perasaannya saat membawakan tiga lagu ini dalam setlistnya. Lagu tersebut yakni Amigdala, Snows, dan Dear My Friend. Ketiga lagu tersebut memiliki makna mendalam bagi Suga yang mengisahkan tentang segala kesulitan dan kisah pahit yang ia alami semasa hidupnya. Sejak sebelum meniti karir sebagai musisi hingga menjadi salah satu anggota dari grup terbesar saat ini, yaitu BTS. Dalam lagu Amigdala, Suga mencoba keluar dari segala pikiran dan perasaan cemas, takut, serta amarah yang secara harfiah merupakan nama dari bagian otak manusia yang berbentuk seperti kacang almon dan dinamai Amigdala. Tangis Suga pecah saat ia menyanyikan lagu, Snows, lagu ini ia dedikasikan untuk semua orang yang berjuang untuk bertahan hidup dalam penundaan, yang hanya dapat tidur sejenak dan berjuang memenuhi impian mereka. Sebagai musisi dan seseorang yang juga mengalami masa-masa sulit, Suga berharap melalui lagu Snows, banyak artis junior yang dapat mendengarkan lagu tersebut dan menemukan kenyamanan. Setelah menyanyikan Snows dengan suara serak, Suga pun kembali meneteskan air mata sebelum masuk ke lagu Dear My Friend sebagai lagu berikutnya. Di atas panggung Suga berkata, saya tidak yakin apakah saya bisa menyanyikan lagu berikutnya dengan baik. Saya membutuhkan suara kalian, ujarnya kepada para penonton. Lagu Dear My Friend mengisahkan tentang kerinduan terhadap seorang sahabat yang telah pergi dan mempertanyakan apa yang akan terjadi apabila persahabatan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Suga BTS tampak emosional dan menangis di atas panggung saat menghayati lagu Dear My Friend yang mengingatkan dirinya kepada sosok sahabat yang dimaksud dalam lagunya. Di berbagai sosial media, para army turut mengekspresikan perasaan mereka dan mengakui bahwa ketiga lagu tersebut menjadi lagu yang sangat emosional untuk didengarkan. Suga menutup konsernya dengan menunjukkan tato angkat tujuh yang menjadi tato persahabatan seluruh anggota BTS dan berkata, Saat saya tampil di Seoul di kesempatan berikutnya, saya memprediksi bahwa kami bertujuh akan naik ke atas panggung bersama-sama. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!